Setiap orang tentunya menginginkan apapun yang diharapkannya bisa terwujud. Walaupun pada kenyataannya kita sering dihadapkan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan sebelum akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Sama halnya juga dengan seseorang yang sedang mencari jodoh. Jika belum tiba maka kita harus menunggu hingga saat itu tiba. Pertanda jodoh seringkali dapat dengan mudah dilihat dan dirasakan. Namun karena kita merasa kurang yakin seringkali kita mengacuhkan beberapa tanda bukan jodoh yang sering terabaikan. Untuk itu berikut ini beberapa tanda bahwa dia bukanlah jodohmu. 1. Tidak pernah berinisiatif lebih dulu. Percayalah hubungan yang baik adalah hubungan di mana keduanya saling berusaha menjalin komunikasi. Akan tetapi jika pihak kamulah yang sering melakukan kontak terlebih dulu. Maka hal itu pertanda dia memang bukanlah sosok yang tepat. Dalam hubungan setidaknya harus saling berusaha memberikan kabar meskipun sibuk. Sosok yang tidak tepat cenderung pasif dalam melakukan komunikasi. 2. Sikapnya mudah berubah-ubah. Kamu mungkin pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki sikap yang tidak menentu. Mungkin di suatu saat dia akan bersikap ramah dan menyenangkan. Namun di lain waktu sifatnya akan mendadak berubah menjadi dingin dan tidak peduli. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah jika orang ini memang sedang memiliki masalah. Namun jika dia memiliki sikap sama dengan orang lain tapi berbeda di depan kamu saja. Maka bisa jadi dia bukanlah sosok yang tepat bagi kamu. 3. Tidak mempunyai inisiatif. Inisiatif yang dimaksud di sini adalah berusaha merencanakan pertemuan dan mengatur rencana masa depan. Kepasifan seseorang bisa menjadi pertanda jika memang dia tidak tertarik denganmu. Pasalnya usaha sekecil apapun merupakan bukti rasa sayangnya terhadap kamu. 4. Sering membatalkan rencana. Jadi pernahkah dia membatalkan janji yang sudah disepakati sejak lama antara kamu dan dia? Dia yang pernah sekali atau dua kali membatalkan janji mungkin masih dapat dimaklumi. Namun berbeda jika dia sering melakukan hal tersebut. 5. Tidak merasa cemburu dengan orang lain. Tanda selanjutnya adalah tidak adanya merasakan cemburu. Yang namanya jodoh pasti pernah merasakan cemburu jika pasangannya mendekati orang lain. Kecemburuan adalah hal yang wajar selama tidak mengarah pada hal negatif dan posesif. Pasalnya cemburu merupakan tanda bahwa orang tersebut mencintaimu dan tidak ingin ada orang lain yang merebut hatimu. 6. Menghilang begitu saja. Tanda terakhir yang menunjukkan dia bukanlah sosok yang tepat adalah menghilang begitu saja. Seseorang yang sengaja menghilang begitu saja di hadapan kamu sudah jelas bukanlah sosok tepat. Lebih baik jika kamu dan dia sama-sama tidak lagi menyukai. Maka lebih baik jelaskan alasan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Itulah beberapa tanda dia bukanlah jodohmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.